Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rosa Linda dengan NIM 18040 dan saya Suci Anggrani dengan NIM 18047 Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai masarasi Nah, teman-teman tau tidak apa sih itu masarasi? Untuk mengetahui apa itu masarasi, mari kita simak video selanjutnya Masarasi adalah salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin Jadi, pada metode ini, larut dan sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali teman-teman Sehingga, masarasi merupakan teknik ekstraksi yang dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan panas Jadi, cara ini merupakan salah satu cara ekstraksi yang bahannya direndam dengan pelarut impolar atau setengah air Contohnya, etanol encer Selanjutnya, prinsip masarasi Prinsip masarasi adalah pengikatan atau pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut atau light di soft light Prinsip penarikan atau prinsip ekstraksi senyawa dari sampel adalah dengan adanya gerak kinetik dari pelarut Di mana, pelarut akan selalu bergerak pada suhu kamar walaupun tanpa pengocokan Namun, untuk mempercepat prosesnya biasanya dilakukan pengocokan atau pengadukan secara berkala Penyarian zat aktif ini dilakukan dengan cara merenam serbuk sari dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada suhu kamar Terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel Isi sel akan larut karena ada perbedaan antara larutan di dalam sel dengan di luar sel Larutan dengan konsentrasi tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah Atau proses ini disebut dengan proses dipursi Selanjutnya, itu ada modifikasi maserasi Nah, teman-teman, maserasi itu dimodifikasi menjadi 5 metoda Yang pertama, itu ada digesti Yang kedua, maserasi dengan mesin pengaduk Yang ketiga, remaserasi Yang keempat, maserasi melingkar Yang kelima, maserasi melingkar bertingkat Modifikasi maserasi yang pertama, itu adalah digesti Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah Yaitu pada suhu 40-50 derajat celcius Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplicia Yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan Jadi, salah satu keuntungan dari metoda digesti ini Yaitu karena dia menggunakan pemanasan lemah Yaitu pada suhu 40-50 derajat celcius Akan meningkatkan daya melarukan cairan penyari Sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama Dengan pengocokan atau pengadukan Jadi, metoda digesti ini Kita tidak perlu melakukan pengadukan atau pengocokan Karena dengan pemanasan tadi Efeknya sudah sama dengan pengocokan Modifikasi maserasi selanjutnya Itu ada maserasi dengan mesin pengaduk Pada maserasi ini Penggunaan mesin pengaduk yang berputar terus-menerus Waktu proses maserasi Dapat dibersingkat menjadi 6-24 jam Maserasinya dapat selesai Jadi, jika kita menggunakan maserasi ini Kita akan lebih meng-efisien waktu Keuntungan lainnya yaitu Alat yang dipakai sederhana Yaitu hanya membutuhkan bejana perendaman Yang kedua, prosesnya relatif hemat penyari Yang ketiga, tentunya tanpa pemanasan Kerugian dari proses maserasi dengan mesin pengadu ini Yaitu proses penyari yang tidak sempurna Zaktifnya hanya terekstraksi 50% saja Modifikasi maserasi selanjutnya Itu ada remaserasi Remaserasi adalah penyaringan yang dilakukan Dengan membagi dua cairan yang digunakan Kemudian, seluruh serbuk siplisia Dimaserasi dengan cairan penyari pertama Sesudah diendapkan Tuangkan dan peras Ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari kedua Modifikasi maserasi selanjutnya Itu adalah maserasi melingkar Maserasi melingkar adalah Penyaringan yang dilakukan dengan menggunakan cairan penyari yang selalu bergerak dan menyebar atau berkesinambungan Sehingga kejenuhan cairan penyari merata Keuntungan dari maserasi melingkar ini Waktu yang diperlukan itu pendek Karena penyarinya selalu menyebar Sehingga kejenuhan cairan penyari merata dengan cepat Kerugian dari maserasi melingkar ini yaitu Penyarian tidak sempurna Karena pemindahan masa akan berhenti jika keseimbangan telah terjadi Modifikasi maserasi selanjutnya Itu ada maserasi melingkar bertingkat Maserasi melingkar bertingkat sama dengan maserasi melingkar Tetapi pada maserasi melingkar bertingkat ini Dilengkapi dengan beberapa bejana penampungan Sehingga tingkat kejenuhan cairan penyari setiap bejana berbeda-beda Salah satu keuntungan dari maserasi melingkar bertingkat ini Yaitu kepekatan cairan maksimal Karena mengalami proses penyarian beberapa kali Sedangkan kerugian dari maserasi melingkar bertingkat ini Yaitu memerlukan banyak penyari Baiklah, saya Suci Andra ini Akan menjelaskan bagaimana cara kerja maserasi Yang pertama dilakukan yaitu Mencuci maserator atau bejana Menggunakan aqua destilasi Yang kedua, masukkan serbuk simplicia ke dalam bejana Kemudian dituangi 75 bagian peri dan ditutup Dibiarkan selama 5 hari Terlindungi dari cahaya Sambil berulang-ulang diadu setiap harinya Selama lebih kurang 10 menit Setelah 5 hari, sari disaring dan ampas diperas Ampas ditambahkan cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai Sehingga diperoleh seluruh sari Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk Terlindungi dari cahaya Selama 2 hari kemudian, endapan dipisahkan Setelah itu didapatkan ekstrak cair Dan dilakukan penguapan dan didapatkan ekstrak kental Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pelarut yang baik Yang pertama, yaitu murah dan mudah diperoleh Yang kedua, stabil secara fisika dan kimia Yang ketiga, bereaksi netral Yang keempat, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar Yang kelima, selektif Selektif di sini hanya menarik zat-zat yang berkhasiat saja Yang keenam, tidak mempengaruhi zat yang berkhasiat Selanjutnya yang kita bahas yaitu cairan-cairan penyari yang cocok untuk metode maserasi Ada dua, yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar Yang pertama, pelarut polar Pelarut polar adalah pelarut yang larut dalam air Contohnya seperti n-butanol, isopropanol, n-propanol, etanol, metanol, asam format, dan air Kemudian, yang ketiga yaitu pelarut non-polar Pelarut non-polar adalah pelarut yang tidak larut dalam air Contohnya seperti heksana, benzena, toluena, diethyl ether, chloroform, ethyl acet Selanjutnya yang kita bahas yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan mutu Yang pertama, simplicia harus memenuhi persyaratan umum Menurut edisi terakhir dari buku-buku acuan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Yang kedua, terdapat simplicia pembanding yang setiap periode harus diperbarui Yang ketiga, dilakukan dalam pemeriksaan mutu fisik secara tepat Yang keempat, dilakukan pemeriksaan secara lengkap Seperti pemeriksaan organoleptis, makroskopis, mikroskopis, pemeriksaan fisika, kimia, dan kromatografi Pada pemeriksaan organoleptis, yaitu meliputi warna, bau, rasa Atau bentuk fisik dari simplicia Yang ketiga, makroskopis Pemeriksaan dengan dilihat secara langsung dan dapat juga dengan bantuan kaca pembesar Yang keempat, mikroskopis Mikroskopis pemeriksaannya dengan melihat jaringan sel simplicia di bawah mikroskop Keuntungan dan kerugian maserasi Yang pertama yang kita bahas yaitu keuntungan Keuntungan maserasi yaitu unit alat yang dipakai sederhana Yaitu hanya bejana perendam atau maserator saja Yang kedua, biaya operasional relatif rendah Yang ketiga, proses relatif hemat penyari dan tanpa pemanasan Kemudian, kerugian maserasi Yang pertama, proses penyari yang tidak sempurna Karena zak aktifnya hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja Yang kedua, prosesnya lama, membutuhkan waktu beberapa hari Yang ketiga, keceiran penyari yang digunakan lebih banyak Yang keempat, tidak dapat digunakan dengan bahan-bahan yang bertekstur keras Seperti benzoin, tiraks, dan lindin Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang maserasi Lebih kurang kami mohon maaf Saya, Suci Anggrini Dan rekan saya, Rosa Linda Undur gini Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih